Ini kan karena majelis hakim yang meminta Mereka minta ke majelis hakim, majelis hakim minta ke saya untuk mempertemukan anak yang udah Jadi dari hati asap sendiri berarti kalau kayak gitu gak ikhlas Karena ini seru dari majelis hakim Bagaimana sekarang ini akhirnya Alisa bertemu sama dadinya nih Secara logika sebagai ibu pasti seneng banget anaknya seneng ya Tapi ya gimana ya Mbak Kian? Tapi kenapa harus hari ini anak-anak harus jadi ibu? Ini maksudnya dari bahas kanya sendiri atau memang tadi kan Alif bilang ini diharuskan dari pengadilan itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Pas di pengadilan kemarin kan ada kasih bukti video kayak Alisa tuh baik-baik selama 2 tahun itu hakim aja dan memang sehat ya sekarang ini kan Nah itu ditampilkan di pengadilan selama 2 menit kurasinya Nah setelah videonya udah selesai mereka langsung hajuin penggunaan buat ketemu anak ini Tapi kalau dari pribadinya Kak saya sendiri memang selama ini tidak mau mempertemukan Alisa dengan dadinya atau seperti apa? Sebenarnya kalau caranya baik-baik pasti aku pasti kayak ini kan caranya baik-baik informal ya Pak Dan mereka Whatsapp ke lawyer saya kan bilangnya kayak mau ketemu anak dimana janjiannya dimana dan jelas kayak gitu loh itu didamping nih Gak kayak kemarin itu kan tidak baik-baik nyelonok kemarin atau kemarin mas Cepara gak cuma Terus memaci keributan itu kan tidak baik-baik sih waktunya membagi waktu ke depannya ke depannya lihat nanti aja ya nanti aja apa-apa sih yang mempengaruhi terjadinya kalau dikasih apa ya kesenggangan untuk bertemu itu kemarin saya sudah pernah ke KPI juga dan waktu itu kan aku belum ada lawyer kan mereka juga pernah udah untuk menengahkan kayak gitu dan aku juga nggak berani nih karena kan sebelumnya juga udah ada peristiwa kayak pemukulan apalah kayak gitu banyak banget dan itu bukan sekali doang dua-tiga kali iya banyak faktor termasuk kayak perasaan verbal tapi dari kak saya sendiri sering kasih tahu nggak sih ke Alisa ayahnya seperti ini kabarnya atau gimana walaupun Alisa sendiri belum ngerti enggak aku juga mau ada konteks-konteks kayak gitu karena terakhir aja konteks dari mereka itu baik-baiknya terus harapan dari 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 kak saya sendiri ada nggak omongan maksudnya permintaan untuk Alif kasih nafkah dan lain-lain gitu kan nikahnya secara siri aku juga nggak ada hak untuk minta nafkah aku dan aku juga tahu kondisi keuangan ini dari awal kenal itu emang ada sih jadi apa namanya untuk nafkah itu belum ditunaikan secara benar atau seperti apa tuh maka gimana sih cara nafkah ya mungkin tiga siri ya kalau kalau kita angkakan itu mereka yang tahu yang apa itu ada nafkah selama ini permulannya atau banyak-banyaknya gimana kalau dalam selama proses akhirnya kan biasanya ada nafkah berhak masak idah selama dalam proses itu harus dibayarkan ya kalau memang mereka mengakukannya kita kan juga tidak meminta itu ya meminta itu ya meminta dari si aska sendiri pun tidak meminta nafkah itu kita selalu dengan beliau seorang ibu yang mampu membesarkan anaknya dari lahir dari umur berapa kemarin dari lahir sampai dua tahun ini bener-bener pake uang aku memang nggak ada atau nggak mau ngasih dari pihak sana mbak? memang nggak ada atau nggak mau ngasih mbak? pas lahiran memang pake uang aku dan dari mereka tuh nggak ada kan pas pisah dia pernah transfer 500 ribu katanya untuk rempah dua kali jadi setelah itu aku nggak tahu lagi nggak pernah nanti kami tahu karena kita harus menghentik cuman terakhir di pengadilan bilangnya ada transfer pake nomor rekening orang mereka kasih pengertian gitu loh namanya Windy-Windy apa gitu ya pengen dan aku cek pake internet banking yang namanya Windy-Windy ada itu ditosalin 3.500.000 selama dua tahun kemampuannya segitu ya udah dan aku juga nggak minta minta lebih ini kan karena majelis hakim yang meminta mereka minta ke majelis hakim jadi majelis hakim minta ke tayang untuk mempertemukan anak ya udah jadi dari hati asap sendiri berarti kalau kayak gitu nggak iklan karena ini perlahan dari majelis hakim secara logika ya ibu pasti senang dong melihat anaknya punya dua orang tua yang baik tapi kan kakak-kakak udah pernah nyik obidikan dari awal ada peristiwa-peristiwa yang bikin trauma kayak gitu anak mana sih yang rela emaknya dipukul apalagi dia di dalam kandungan nggak ada kan nggak ada yang rela jadi abis ini juga Aska nggak buka komunikasi buat Alif ya batas-batas pengacara-pengacara aja nggak khawatir nanti ke depannya mungkin kan anak harus tetap ada kasih sayang dari ibu bapaknya dari sisi psikologi dan lain-lain kalau kasih sayang aku full kasih sayang tuh full 24 jam per 7 aku full banget sama dia dan ini juga belum nyari kok kalau misalnya udah gede baru nyari ya nggak gede bisa bawa aja sih ya kalau ini tuh teman-teman ini tuh ngomong mati tidak kisahnya gimana tuh? kalau proses hukum kan tetap berjalan artinya apa yang dilakukan oleh pihak pemohon dan yang pembohonkan ini sah-sah saja yang mana notabene kemarin mereka mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim bahwa pemohon ini ingin bertemu anaknya ya kami pun sebagai termohon aku kasih tau lah pihak klien kami ya sudah karena ini niat baik semuanya kembali baik dan kita masih sama-sama di bulan sawal bulan baik apa salahnya yang terkasih? nah selama dalam proses hukum kita sama-sama menghormati ini proses hukumnya karena ini belum ada fitusan karena sebentar lagi kan udah putus dikayak kan masalah dikabulkan atau tidak permohonan ini kita lihat di depan amin 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 oni